Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan Usah udah bingung kita sudah kehilangan nilai kan sebenarnya Nah disini memang ada perkataan Nadir Habitupulu pada waktu lalu Kalau kita lihat dari keadaan sekarang sangat relevan sekali Apalagi diketahui Bahlil Hadalia disini ya setidaknya menyebut Yaitu Bahlil mengaku yaitu investor asing di IKN belum ada Nah bahkan disini Bahlil Hadalia beralasan infrastruktur belum rampung dan lain sebagainya Disini bahkan menurut saya sih cukup mengejutkan Karena sudah ya sudah lama sekali Presiden Joko Widodo bahkan menyebut Setidaknya investasi di IKN disitu bahkan over subscriber Dan bahkan juga antri untuk berinvestasi di IKN Disini sangat mengejutkan sekali Lantas saya langsung teringat dengan kata-kata Adia Nabi Tupulu pada saat diundang di mata Najwa Menurut saya disini sangat jelep sekali Disini bahkan Adia Nabi Tupulu secara tidak langsung menyebut Apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo itu dimaknai kebalikannya Kurang lebih seperti itu Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan Terus saya sudah bingung kita sudah kehilangan nilai kan sebenarnya Disini padahal juga Adia Nabi Tupulu ya Diwawancarai oleh Najwa Sihab disitu sebelum pilpres berlangsung Tetapi menurut saya juga ada benarnya Apalagi Bahlil ya Bahlil selaku kementerian investasi Bahkan mengatakan IKN disitu belum ada investor asing yang masuk Jadi menurut saya disitu sangat wow sekali Karena sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo Pada waktu lalu Oversubscribet lah investor-investor pada antri dan lain sebagainya Pada waktu lalu juga ya kita dibuat penasaran ya dengan mobil SMK Ya kalau kita ketahui mobil SMK disitulah Yang akhirnya membuat nama Presiden Joko Widodo setidaknya dikenal oleh masyarakat Indonesia Mulai dari mobil SMK Dan akhirnya mengantar Presiden Joko Widodo setidaknya menjadi gubernur DKI Jakarta Dan akhirnya dipilih lagi oleh masyarakat Indonesia di dua periode Tetapi kenyataannya apa? Mobil SMK pun setelah Presiden Joko Widodo menjadi presiden bahkan juga di dua periode Mobil SMK juga ya tidak ada sampai saat ini Dan bahkan saya melihat di jalan-jalan Disitu bahkan juga tidak ada mobil SMK Entah disini juga kenapa mobil SMK kok tidak diperhatikan seperti pada waktu lalu Ketika saat kampanye misalnya Mobil SMK disitu selalu menjadi andalan Itu mobil dalam negeri Tetapi sampai saat ini juga mobil SMK ya kayaknya masih menjadi mimpi ya Nah bahkan pada waktu lalu Yaitu pada tahun 6 September 2019 Wah disini bahkan munculkan mobil SMK Presiden Jokowi kalau beli barang produk lain ya kebangetan Apakah disini kurang peminat ya Yaitu dari masyarakat Indonesia Yaitu mobil SMK disini Ya memang saat ini juga produk-produk otomotif sangat bersaing ya Terutama dari negara lain Dan bahkan juga di negara-negara lain itu memberikan fitur-fitur yang melimpah harga terjangkau Nah seharusnya kalau misalkan itu Indonesia memproduksi mobil sendiri Seharusnya juga harga terjangkau dan juga fitur-fiturnya juga melimpah Sehingga bisa bersaing dengan produk-produk di luar negeri Menurut saya itu yang perlu digodok Tetapi juga sampai saat ini pada tahun 2024 Disini juga mobil SMK menurut saya Ya kayaknya memang sepi peminat Karena banyak mobil-mobil impor yang masuk Dan bahkan juga harga bersaing Apalagi saat ini juga sudah ada mobil listrik Mobil hybrid dan lain sebagainya Jadi sangat tertinggal jauh Nah dari sini bahkan Presiden Jokowi Dodo menyebut Jokowi 2027 RI jadi produsen mobil listrik terbesar di dunia Jadi kita memang harus hati-hati ya Membaca berita disini misalnya Apalagi dengan ya dengan investasi di IKN saja Bahkan bertolak belakang setidaknya dengan Bahlila Adalia Pada waktu lalu Presiden Jokowi Dodo menyebut Over subscriber investor sangat antri Tetapi kenyataannya tidak ada satupun investor asing yang masuk di IKN Seperti halnya dengan ini Jokowi 2027 RI jadi produsen mobil listrik terbesar di dunia Bayangkan kurang 3 tahun ya Artinya di 2027 2 tahun setengah lah Apakah mungkin Yaitu RI jadi produsen mobil listrik terbesar di dunia Ya kita lihat saja lah Nah dari sini yaitu Presiden Jokowi Dodo Memperkirakan Indonesia bakal menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia pada 2027 mendatang Dia berelasan perkiraan ini tak lain Karena Indonesia tengah membangun ekosistem kendaraan listrik Termasuk pembangunan pabrik baterai hingga kendaraan listrik Jokowi menyebut Indonesia sudah memiliki modal utama untuk mencapai target tersebut Yakni sumber daya alam Tambang berupa nikel, bauksit, timah hingga tembaga Yang merupakan bahan baku untuk membuat baterai hingga mobil listrik di dalam negeri Ya disini kalau kita nantinya ekosistem besar ini dibangun Nickel diintegrasikan dengan tembaga, dengan bauksit, dengan timahnya Karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda Bisa diintegrasikan dengan menghasilkan EF baterai Litium baterai Itu saja saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang muncul Tuturnya dalam Mandri Investment Forum di Jakarta pada 1 Februari 2023 yang lalu Tetapi kalau kita sebagai masyarakat sih Masyarakat awam Menurut saya sih berharap yang baik-baik saja Dan semoga saja apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo benar Walaupun kenyataannya banyak, ya setidaknya ucapan dari Presiden Joko Widodo yang Beleset, tidak terbukti, dan lain sebagainya Seperti contoh, investor di IKN membludak oversubscriber Ternyata juga belum ada investasi asing yang masuk Dan bahkan pada waktu lalu juga Investor, ya ada yang setidaknya meninggalkan IKN Angkat kaki dari IKN, ada Disitu juga ada apa semua disitu Disini bahkan pada waktu lalu juga dikomentari oleh Bill Rai 2019 Dulu Jokowi bohong Mungkin masih kita anggap kebenaran Tapi sekarang dia berkata benar pun Kita sudah anggap sebagai kebohong Ya, dari sini saya juga penasaran ya Kira-kira komentarnya seperti apa ya disini Disini dari Rambu Justru kalau dijejerin Tampang si Adian lebih mirip tukang tibu Matanya teler Pasti dalam pekaru Disini dari Didin Jokowi pembohong Omongan Jokowi dan Ganjar banyak benarnya Omongan Bowo dan Anis banyak salah dan nipu Disini dari Gimbal Udahlah kalau udah tidak bersama Lagi jalanin aja Jangan suka mencemok fitnah Hoaxibarkan Mari-mari kita gembira ria Dame menyambut pesta lima tahuan ini Ya, kita dame-dame saja Tetapi memang ada fakta seperti ini Pasti ketika Adian Nabi Tupulu Menyampaikan hal seperti ini Pasti juga ada data-datanya Ada rekam jejaknya Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu Ya, Gibran misalnya Disitu Gibran Bahkan ketika dijadikan Cawapres dari Pak Prabu Subianto Presiden Joko Widodo Bahkan mengatakan Ya, jangan dululah Usianya belum cukup Masih menjadi wali kota Selama dua tahun Belum cukup pengalaman Dan lain sebagainya Tetapi tiba-tiba saat ini juga Maju sebagai Cawapres Dan dipilih oleh masyarakat Indonesia Nah, disitu juga Ya, apa? Kalau tidak Seperti apa yang dikatakan oleh Adian Nabi Tupulu Menurut saya juga ada benarnya Apalagi ditambah dengan mobil SMK lah Ditambah dengan investor asing Yang masuk di IKN Ternyata dari Bahliladalia juga Belum ada investasi asing Masuk di IKN Ya, selebihnya Anda bisa menilainya sendiri Tetapi yang jelas Saya berharap semoga saja Di bawah pemerintahan Pak Prabu Gibran Bisa merealisasikan semua program-program Dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya Langsung oleh masyarakat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.